Pemungutan suara ulang diatur di 372 Undang-Undang Pemilu, ada dua ketentuan, wajib dan dapat dan wajib, pasal ayat 1 dapat jika terjadi bencana alam, ayat 2 wajib kalau terjadi pembukaan kotak suara di luar prosedur, ada orang tidak punya KTP, tidak terdaftar lalu memilih, adanya arahan dari petugas untuk memilih peserta pemilu tertentu, adanya penandaan terhadap surat suara, empat hal itu terbatas. Jadi apakah mungkin ini dilakukan di seluruh TPS harus memenuhi kriteria itu. Dan ini tidak pernah disampaikan dalam rekapitulasi berjenjang, mulai dari tingkat TPS, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai baru tingkat nasional, tidak pernah dipersoalkan terjadinya dua hal tadi, wajib ataupun dapat dan wajib. Kemudian soal petitumnya itu jelas bertentangan dengan pasal 475 Undang-Undang Pemilu, maupun pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang ekspresif verbis secara terang-terangan membatasi bahwa yang harus didalirkan, termasuk dalam diktum adalah perolehan suara versi pemohon dan perolehan suara versi termohon. Itu petitumnya harusnya seperti itu. Tidak ada mendiskualifikasi pemilihan uang dan lain sebagainya, tidak ada. Oke jadi kemungkinan besar juga tidak ada. Ya tidak bisa, tidak ada kemungkinan bukan kemungkinan besar. Tidak mungkin PSU itu tidak mungkin Mas. Tidak memenuhi aturan di pasal tadi itu. Kalau itu kan menurut tafsir dia, kalau dia bicara dalam konteks, tidak ada satu terobosan hukum yang perikbatik kayak begitu. Kita sudah punya pengalaman kok, ketika ada yang didiskualifikasi, kemudian ada pemungutan suara ular. Tapi itu di pilkada kan levelnya. Ini kan rezim pemilu legislatif, pilpres ini adalah bagian dari rezim pemilu. Undang-undangnya beda Pak. Tidak. Undang-undang beda. Undang-undang pilkada dengan undang-undang pemilu beda. Ini kan cara pandang yang sangat normatif. Bukan normatif. Kalau saya sih memahami, dulu ketika konstitusi kita mengamanatkan pengaturan lebih lanjut soal pemilu juga diatur oleh undang-undang gitu loh. Tidak ada yang salah dengan mengacu kepada undang-undang. Tidak sekarang kan gini, kalau kemudian ada terobosan hukum, ini harapan kita, ini harapan kami. Sudah. Dengar dulu, ini harapan kami dari pemohon nomor tiga, kami bahwa hakim yang mulia makamah konstitusi tidak lagi melihat dan menempatkan posisi makamah konstitusi itu sebagai sebuah lembaga hanya persisian hasil pemilu. Tapi juga terobosan hukum itu adalah undang-undang tujuh tahun 2017. Karena ini kita bicara tentang demokrasi. Semua pilih justru itu. Kita bicara tentang demokrasi itu tidak bisa hanya pada ujungnya. Dari hulu hingga ini, kita harus bicarakan ini. Supaya ada semua pelanggaran administrasi, ini kan ada proses. Benar, kalau gitu saya ke Bang Zainuddin deh. Mas Zainuddin, ini PSU tidak mungkin tidak dilakukan. Bisa, sudah pasti pemilihan ulang ataupun putaran kedua sudah pasti ada. Anggarannya cukup gak di ulang lain? Karena undang-undang mengatur itu, peraturan KPU juga mengatur itu. Jadi sudah pasti. Tapi kan tadi dengan syarat, dengan peraturan tadi itu. Tadi sudah terbantu oleh Bung Habib. Ada 372 itu. Kenapa ada pemilih ulang atau tadi kita mendeskulifikasi, kemudian ada pemilihan berikutnya, pemilihan ulang. Kita ada dua peti itu. Yang pertama, dengan tidak mengikut sertakan pasangan nomor dua, presiden dan calon wakil presiden. Kemudian alternatif kedua adalah mengikutkan pasangan calon presiden nomor dua tanpa diikuti oleh calon wakil presiden nomor dua. 372 itu pencana alam. 372, yang tadi disebutkan adalah bahwa orang gak punya hak memilih. Tanpa ada upaya dari penyelenggara termasuk, bukan hanya penyelenggara-penyeluh dalam menikapi atau bawah seluruh, tapi juga penyelenggara negara tidak boleh ada upaya terlaluan. Jadi empat hal tersebut gak pernah didalilkan. Dalam rekapitulasi berjenjang. Melakukan manipulasi, menangkut-menangkut. Dalam rekapitulasi tingkat TPS gak dipersoalkan. Lalu di Kecamatan gak dipersoalkan. Dengan iming-iming Bansos. Kemudian di Kabupaten Kota gak dipersoalkan. Kita dapatkan itu. Di Provinsi gak dipersoalkan. Gak ada. Mereka tanda tak ada. Kita harus melihat ini dari aspek yang lebih holistik lah ya. Pertama kalau kita bicara pemilu, yang paling fundamental adalah bagaimana negara menjamin terpenuhinya hak konsional warga. Benar sekali. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Benar kalau. Jangan dipotong. Memuji Abang. Memotong tapi memuji boleh dong. Anda belum memuji. Iya tuh. Benar sekali. Bagaimana negara menjamin. Yang motong-motong gak tugas saya tadi. Bagaimana negara menjamin terpenuhinya hak konsional warga. Sepakat. Dalam sebuah pemilihan umum yang jujur. Benar. Yang jujur dan demokratik. Sepakat. Itu bisa terwujud kalau kemudian penyelenggara pemilu memegang prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Yang tadi independen, non-partisan, in-partisan, berimbang, efektif, efisien. Semua masalah bisa diselesaikan. Kalau kita lihat dalam konstruksi pemilu 2024 yang tadi di awal dikatakan oleh kawan saya bahwa itu brutal. Memang brutal. Oke baik. Kenapa saya katakan begitu? Respon ini yang brutal. Dari awal. Dari awal. Durasinya habis Bapak-Bapak. Maaf sekali. Tunggu. Durasinya habis. Ini benar nih durasinya habis. Bukan motong. Oke. Poinnya adalah. Poinnya habis durasinya Mas. Jadi poinnya adalah yang pasti kita mudah-mudahan publik penonton malam hari ini sudah bisa mendapatkan insight ya mengenai pandangan hukum dari masing-masing narasumber kita. Masih suhu gak ngomong. Masih suhu mendengarkan lecture dari malam hari ini ya. Oke ya. Mohon maaf Masih suhu. Dan pasti kita akan sama-sama menunggu proses di Mahkamah Konstitusi yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan ini. Kita akan menunggu nanti hasilnya. Lain kali Masih suhu kasih ngomong pertama. Oke baik. Masukannya saya tampung. Saya tampung masukannya waktu sudah habis. Saya duyanginya. Saya harus tutup dua sisi malam hari ini. Selamat malam. Kita jumpa lagi pekan depan.